Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung prinsipnya adalah bisnis to bisnis dan sudah ada perpres sendiri. Kenapa tiba-tiba minta jaminan dari pemerintah, Pak? Kereta cepat ini adalah kereta swasta. Investasinya 100% swasta. Jadi memang bagi swasta tentunya membutuhkan suatu kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum tidak diminta pada waktu perpres yang awalnya khusus, dikhususkan untuk kereta ini tahun 2015 nomor 107 dikeluarkan. Kenapa tidak protes pada waktu itu? Kami mengajukan ini secara normatif karena memang kami memiliki beberapa referensi, beberapa kontraktual yang lain, yang sama, yang identik, yang bersama. Di mana beberapa catatan, bila terjadi default atau gagal itu, ada beberapa konsekuensi, ada beberapa implikasinya yang dan bagi swasta tentunya sangat dibutuhkan oleh suatu kepastian hukum. Contohnya apabila terjadi perubahan hukum. Oke, Pak ini yang menarik dari Kementerian Perhubungan mengatakan, setiap kegagalan pembangunan dan pengoperasian menjadi tanggung jawab investor dan tidak dibiayai pemerintah, padahal ini adalah syarat untuk mendapatkan izin pembangunan. Anda belum mendapatkan izin pembangunan sampai hari ini? Belum, belum. Jadi memang yang harus kita dudukkan, pemerintah ini mendorong investasi swasta di era yang lalu. Dengan kondisi keterbatasan anggaran pembangunan, diharapkan 70 persen investasi itu berasal dari swasta. 30 persen dari APBN. Nah, kami masuk di celah ini. Makanya di dalam konsep ini, di dalam perpres ini, tidak ada jaminan. Bukankah dari awal Presiden sudah menjelaskan, tidak ada speserpun APBN, Pak? Betul, tidak ada APBN, tidak ada jaminan.